Saya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin. Kunjungan Presiden Jokowi Dodo ke Ukraina dan Rusia adalah untuk membawa misi perdamaian. Saat bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Jokowi mengaku DTTP pesan untuk disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun hal itu justru dibantah oleh pihak kepresidenan Ukraina. Sekretaris Perskantor Kepresidenan Ukraina Sirhi Nikiforov membantah bahwa Zelensky menitipkan pesan kepada Jokowi. Menurut Nikiforov, apabila Zelensky ingin menyampaikan sesuatu ke Putin, ia akan melakukannya secara terbuka dalam pidato harian. Nikiforov menyatakannya kepada media lokal Ukrainska Pravda dan komentarnya juga dikutip media Rusia TASS. Lebih lanjut, ia menjelaskan topik pembicaraan utama saat Presiden Jokowi ke Ukraina adalah soal permasalahan pangan. Menurut Nikiforov, Indonesia adalah salah satu pengimpor biji-bijian terbesar dari Ukraina. Adanya blokade pelabuhan Ukraina membuat ekspor biji-bijian di berbagai negara menjadi terganggu. Nikiforov menambahkan, Rusia bertanggung jawab atas terganggunya ekspor biji-bijian Ukraina itu ke Indonesia, begitu pun dengan wilayah lain di dunia. Menurutnya, poin itulah yang menjadi pokok pembahasan utama Presiden Jokowi dengan Presiden Zelensky. Sementara itu, dikutip dari channel News Asia atau CNA, Jokowi mengaku telah menyampaikan pesan yang dititipkan Zelensky kepada Putin. Orang nomor satu di Indonesia itu sebelumnya memang menawarkan diri untuk menjadi jembatan komunikasi antara Zelensky dan Putin. Namun, Presiden Jokowi tak menjabarkan apa isi pesan yang sudah disampaikannya itu. Jurubicara Kremlin Dmitry Peskov pada Jumat 1 Juli mengonfirmasi memang ada pesan dari Zelensky untuk Putin. Namun, pesan rahasia itu tidak tertulis. Terlepas dari beda pendapat itu, Presiden Putin telah memberikan jaminan untuk pasokan pangan dan pupuk aman. Saya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara kedua pemimpin tersebut. Yang ketiga, saya tadi banyak berdiskusi dan menekankan bahwa pangan dan pupuk adalah masalah kemanusiaan, merupakan kepentingan masyarakat dunia. Dan ratusan juta orang terdampak dengan terganggunya rantai pasok pangan dan pupuk, terutama di negara-negara berkembang. Saya sangat menghargai Presiden Putin yang tadi menyampaikan bahwa